Burger jamur ini merupakan inovasi terbaru perusahaan Boga, Sodexo. Burger ini 75% daging, 25% jamur. Bukan hanya lebih lengas, namun juga lebih rendah kandungan kalori, lemak, dan sodium dibanding burger biasa. Ada juga manfaat lain penambahan jamur, yaitu membuat burger daging sapi menjadi lebih ramah lingkungan. Baru adalah makanan yang paling intensif yang kita makan. Ini berkaitan dengan sekitar halaman penggunaan dan penggunaan gas yang berdasarkan dengan diet Amerika. Warga Amerika mengkonsumsi 10 miliar burger setiap tahun. Jika semua burger itu dicampur jamur, penghematan emisi gas rumah kaca setara dengan mengurangi 2 juta mobil dari jalan raya. Meski makin populer, burger campur seperti ini hanyalah mencakup sebagian kecil bangsa pasar. Ada sekitar 400 kantin sekolah, universitas, dan rumah sakit yang menggunakan daging campuran jamur produksi Sodexo. Lasagna, chili, meatballs, meatloaf, semua hal yang berbeda yang Anda bisa membuat dengan produk itu, seperti yang Anda bisa membuat dengan daging sapi yang normal. Sonic Drive-In adalah jaringan restoran cepat saji pertama di Amerika Serikat yang menyajikan burger campuran daging dengan jamur. Jaringan restoran ini sedang melakukan uji coba selama 2 bulan. Untuk mencari tahu apakah para pelanggannya menyukai burger campuran yang berkalori rendah ini. Dari Washington, saya Helm Yohanes dan tim VOA.